selamat menikmati perubahan perubahan dan perbaikan oke ada 4 kartu disini yaitu tentang asmara dulu ya untuk asmara disini yang pertama ada the hermit ya sepertinya beberapa dari kalian mungkin sedang ingin menyendiri dulu ya ingin mencari kepastian dalam hubungan ya disarankan agar mungkin kalian sedang bingung bagaimana perjalanan hubungan kalian ini ya maka saya melihat disini ada yang sedang ingin menyendiri dulu untuk menyembuhkan penyembuhan hati ya beberapa dari kalian mungkin sedang mencari pesunjuk ya kepada Tuhan ya untuk bagaimana kelanjutan hubungan kalian ini ya mungkin beberapa dari kalian merasa sudah lelah ya ada sesuatu yang disembunyikan pasangan kalian ya membuat kalian merasa kesewa ya mungkin dia kurang jujur kepada kalian kurang terbuka atau tidak mendengarkan apa yang kalian inginkan gitu ya apa yang kalian sampaikan ya jadi ini menyangkut dengan apa ya sebuah rahasia ya sesuatu yang dirahasiakan mungkin dia kurang terbuka kepada kalian ya ini membuat kalian sedikit kecewa dan beberapa dari kalian ingin memilih untuk move on namun ini baru rencana ya dan beberapa dari kalian mungkin mencurigai pesangan kalian ini bahwa dia memiliki orang ketiga atau ada hubungan mungkin dia sedang punya komunikasi dengan pasangannya terdahulu ya atau mantan dia ya bisa diam-diam dia melakukan pertemuan di belakang kalian dan ini berpengaruh terhadap hubungan kalian ya ini laki curigaan kalian saat ini ya ini yang membuat kalian merasa kecewa ya terhadap tingkat laku dia ya dan disini saya melihat ada well of fortune ya sepertinya kalian akan mendapatkan titik terang dari permasalahan ini kalau memang ada yang disembunyikan maka dia akan mengungkapkannya ya asalkan kalian mau berbicara baik-baik bertanya kepada dia ya berbicara dari hati ke hati ya sehingga dia pun dengan tenang bisa berkata jujur gitu ya jadi carilah waktu yang tepat untuk membicarakan apa sebenarnya disembunyikan dari kalian ya apa penyebab dia melakukan sesuatu di belakang anda itu kenapa alasannya apa ya jadi terbuka ya minta dia untuk terbuka kepada anda dan sebaiknya anda menyikapi ya pernyataan dia itu dengan cara yang bijak ya supaya ya satu hubungan itu kan biasanya untuk saling mengenal satu sama lain itu kan butuh proses ya jadi kalau kalian melihat ada sesuatu yang salah ya baiknya dikomunikasikan secara baik-baik yang bicara dari hati ke hati ya agar kalian tidak melakukan sebuah keputusan yang salah ya jangan berpikir sendiri sebaiknya utarakan apa yang ingin kalian tanyakan gitu kepada dia apa yang membuat kalian bertanya-tanya gitu tentang rahasia yang dia sembunyikan dari kalian ya sesuatu yang dia sembunyikan dari kalian ya apa yang dia lakukan di belakang kalian ya dan kalaupun apa yang dilakukan ini adalah sesuatu yang membuat kalian kecewa ya cari tahu dulu ya sebenarnya kalau memang ini berhubungan dengan mantan dia tanyakan ya bagaimana hubungan kita selanjutnya ya apakah dia tidak mungkin jujur ya kalau tetapi saya melihat disini dia akan memilih kalian ya dia akan memilih kalian daripada orang ketiga ini atau orang di masa lalu dia ini ya karena sebenarnya dia ingin menyelesaikan ya orang ketiga ini hanyalah pengganggu ya untuk sementara karena ada sebuah kepentingan ya jadi sebaiknya kalian jangan terlalu terpengaruh dengan masalah ini ya cobalah bicarakan baik-baik ya jangan berpikir sendiri gitu nanti kalian sendiri yang sakit sebaiknya ya dalam hubungan itu kan kalian berdua menjalani ya diusahakan apapun yang kalian rasakan dia harus tahu gitu ya jangan diam-diam berpikir sendiri itu membuat kalian yang dia gak tahu ya dia gak tahu apa yang kalian pikirkan kalian yang sendiri yang merasa sakit gitu jadi apapun yang merasa kalian merasa bingung atau merasa dia menyimpang dari kalian coba tanyakan baik-baik ya sebenarnya disini setiap hubungan itu pasti ada masalah dan itu adalah proses pengenalan lebih dalam antara anda dengan pasangan anda ya dan untuk rezeki ya atau keuangan karir dan keuangan kalian ya karir dulu ya wow ini ada beberapa kartu ini ada lima ya enam ini ada the empress terus ada wind of winds terus ada ace of cups ada the egg of pentacles the night of cups ada the war ya sampai disini beberapa dari kalian akan menemukan kenyamanan atau kesuksesan dalam karir kalian ya mungkin beberapa dari kalian ini kalian adalah seorang yang bekerja keras ya kalian orang yang percaya diri dan kalian berani mengambil tindakan ya kalian berani mengambil resiko dalam sebuah pekerjaan dan kalian tidak takut pada tantangan ini membuat posisi kalian semakin kuat dalam karir ya entah itu dalam jabatan anda semakin kuat ya di mata atasan kalian ya dan saya melihat disini kalian merasa ini adalah hal yang baru ya kalian merasa bahwa semakin banyak tantangan atau semakin ada tantangan baru kalian makin menemukan jati diri kalian disini ya kalian makin menemukan diri kalian makin menemukan kekuatan kalian dan potensi diri kalian disini ya sampai disini kalian mungkin beberapa dari kalian mungkin harus lebih fokus ya tunjukkan bakat kalian ya keluarkan semua potensi potensi kalian ya karena ini adalah kesempatan emas buat kalian beberapa dari kalian yang sudah mencari pekerjaan sampai disini akan ada tawaran ya atau mungkin kalau kalian sudah lama bekerja di satu perusahaan ya akan ada tawaran untuk peningkatan karya kalian ya tetaplah menjaga komunikasi ya dengan mitra kerja atau tim kerja kalian ya supaya ini bisa meningkatkan mood kalian ya untuk bekerja ya untuk tetap fokus kepada pekerjaan dan semangat kalian itu semakin kencang gitu ya ya sambil lihat disini taurus ya ini kalian akan ya apa ya semakin kalian tunjolkan kemampuan dan bakat kalian dan lebih fokus dan lebih serius ya semakin kalian terlihat maka kalian akan mendapatkan ya ini adalah awal yang bagus ya untuk jangka panjang ya semakin kalian fokus semakin kalian telaten semakin kalian serius dan semakin bersemangat ya konsisten maka ini adalah awal kesuksesan kalian untuk jangka panjang ya untuk keuangan sekarang keuangan judiak taurus di bulan April 2021 semangat kerja kalian dan perjuangan kalian semua akan terjawab ya kalian akan meraih banyak pemasukan karena ini juga mau masuk bulan puasa ya jadi akan banyak job atau tawaran-tawaran yang menambah pemasukan kalian di bulan ini ya ya dan beberapa dari kalian mungkin akan shopping ya atau mencari kesempatan ya dari kesibukan kalian ini kalian akan tetap fokus untuk dari pemasukan kalian juga yang maksimal ya di bulan ini saya melihat akan kalian punya kesempatan untuk apa ya memanjakan diri kalian ya mungkin sebagian kalian mungkin akan shopping ya ada yang manicure pedicure ya spa ya kalian akan memanjakan diri kalian di bulan ini ya ada sedikit tantangan buat kalian ya mungkin masalah kalian yang berhubungan dengan pasangan kalian ini membuat kalian sedikit merasa konflik batin tetapi saya melihat disini ada kedewasaan ya kalian bisa menyikapi ini dengan cara yang lebih dewasa sehingga semuanya bisa terkontrol ya beberapa dari kalian mungkin ada tawaran kerja di luar ya jauh dari rumah ya atau di luar kota ya dan perjalanan kalian ini akan membawa hasil ya untuk keuangan kalian ya saya rasa di bulan April ini adalah hal yang menyenangkan buat kalian kalian akan bisa menikmati hari-hari kalian ya karena kepuasan ada disini ya kalian akan merasa puas secara batin secara finansial ya kenyamanan kalian semuanya kalian merasa di bulan ini adalah bulan yang sangat mungkin belum pernah kalian nikmati di bulan-bulan sebelumnya ya oke sampai disini dulu readingan saya untuk taurus di bulan april tentang asmara akara dan keuangan kalian ini sangat bagus ya oke semoga ini menginspirasi ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih